Intro Seringkali dalam kehidupan seorang hamba, kita merasa bahwa doa-doa kita belum dijawab oleh Allah SWT Maka mungkin diantara penyebabnya adalah adanya penghalang-penghalang yang menyebabkan doa-doa tersebut Tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah SWT Penting bagi kita sekalian untuk mengetahui beberapa hal yang bisa menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan Dan hendaknya kita menjauhi hal-hal ini Yang pertama adalah ketidakikhlasan ketika berdoa Yaitu seseorang yang ketika berdoa, dia berharap kepada selain Allah Dia masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah Dia berdoa kepada Allah akan tetapi dia pun berharap kepada selain Allah Maka Nabi SAW pernah bersabda Yang artinya bahwa setiap amalan tergantung pada niatnya Maka termasuk doa, sebuah ibadah yang bisa diterima apabila ikhlas dan bisa tertolak apabila tidak ikhlas Oleh karena itu ketika kita berdoa, mintalah hanya kepada Allah Kita mengharap jawaban hanya dari Allah dan kita mengharap pahala ibadah doa kita juga hanya dari Allah Yang kedua adalah terburu-buru ketika berdoa Nabi SAW bersabda yang artinya Allah akan menjawab doa-doa kalian selama dia itu tidak terburu-buru Hadis riwayat Bukhari Yang dimaksud dengan terburu-buru adalah Saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, saya sudah berkali-kali berdoa Namun Allah tidak juga mengabulkan doa-doa saya Maka kemudian dia pun berhenti berdoa Inilah yang dimaksud dengan terburu-buru Oleh karena itu, hendaknya kita terus berdoa dan jangan putus asa Karena Allah lebih tahu kapan doa itu akan terkabul Yang ketiga adalah lalainya hati kita ketika berdoa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan jawaban dari Allah SWT Dan ketahuilah bahwasannya Allah tidak akan menerima doa-doa dari hati yang lalai Maka banyak manusia yang mengucapkan doa dengan lisannya Tetapi dia tidak memahami doa tersebut Atau terkadang seseorang mengucapkan amin dengan sangat keras Namun di dalam hatinya dia tidak yakin Tidak ada harapan bahwa ucapannya tersebut Bahwa doanya tersebut akan dikabulkan oleh Allah Oleh karena itu, hadirkan hati kita saat berdoa kepada Allah Betul-betul mengharap dan bergantung hanya kepada Allah Dan pahamilah doa kita, pahamilah apa yang kita minta dari Allah Yang keempat adalah doa kita mengandung dosa dan memutuskan tali silaturahmi Nabi SAW bersabda yang artinya Allah SWT akan senantiasa menjawab doa seorang hamba Selama doanya tersebut tidak mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahmi Hadis riwayat muslim Maka hendaknya doa-doa kita tidak meminta hal-hal yang mengandung dosa Atau meminta hal-hal yang bisa memutuskan tali silaturahmi Karena Allah tidak akan mengabulkannya Kalaupun apa yang kita minta yang mengandung dosa Atau yang mengandung memutuskan tali silaturahmi benar-benar terjadi Maka itu datangnya bukan dari Allah Yang kelima adalah Makanan, minuman, dan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Dapat menjadi penghalang terkabulnya doa kita Nabi SAW pernah menceritakan Ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh Dalam kondisi yang compang-camping berdebu Kemudian laki-laki tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit Kemudian berdoa kepada Allah Ya Rabbi, Ya Rabbi Orang ini sebenarnya memiliki empat hal Yang seharusnya menjadikan doanya menjadi mustajab Yaitu yang pertama Dia adalah seorang musafir atau yang melakukan perjalanan jauh Yang kedua Dia dalam kondisi yang terdesak Yang ketiga Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit Yang keempat Dia berdoa dengan menyeru naman Allah yang maha indah Ya Rabbi, Ya Rabbi Namun ternyata keempat hal tadi tidak bisa menjadikan doanya terkabul Kenapa? Nabi SAW bersabda Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh besar dengan yang haram Maka bagaimana mungkin doanya akan diterima? Maka dari itu perhatikanlah kehalalan makanan kita, minuman kita, pakaian, dan segala sesuatu yang kita gunakan Agar tidak menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kita Itulah beberapa hal yang bisa menjadi penghalang terkabulnya doa Maka hendaknya kita menjauhi hal-hal tersebut Demikian video pembelajaran kali ini Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh